Intro Halo guys, kembali saya Timothy di sini Selamat datang di channel Timothy Avijok Nah, hari ini kita mau dress up sebuah Innova Zenix Ini adalah Innova Zenix tipe G Yang udah full cover menjadi Zenix tipe V Jadi, kalau misalnya kalian ngomong-ngomong tentang Zenix itu Kalau secara nilai rupiah ya guys Itu paling valuable ketika kalian ngambil sebuah Zenix tipe G Lalu kalian upgrade sendiri Tapi kalau misalnya kalian ngomongin soal prestis Atau ngomongin soal reserve value Atau ngomongin tentang kepuasan Nah, itu beda lagi Tapi, saya rasa ambil sebuah Innova Zenix tipe G Juga kita lebih puas Karena ketika kalian ngambil Zenix tipe G Kalian bisa ganti kulitnya sendiri Motifnya sesuai dengan kepribadian kalian Lalu juga kalian bisa upgrade-upgrade sendiri Dengan budget yang lebih hemat dibanding dengan Zenix tipe V Walaupun tipe Q sekalipun Karena ketika kalian ngambil Zenix tipe G Kalian mau upgrade ke V itu selisihnya sekitar 60 jutaan guys Nah, dengan selisih 60 jutaan kalian bisa dapat modifikasi Yang elektrikalnya ini mirip ke tipe Q Nah, jadi kita akan bahas tentang modifikasi Zenix tipe Dan tips modifikasi untuk Zenix dari saya guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 yang di bawah tipe Q ya, jadi tipe G, tipe G bensin, tipe G hybrid, tipe V bensin, tipe V hybrid, itu dia belum dapet fog lamp nah maka dari itu kita upgrade fog lampnya, itu dengan originalnya Zenix tipe Q, ya memang barang original tapi wiring kabel tetap kita pikir sendiri guys, karena wiring kabelnya di Zenix tipe G sama tipe V itu, atau tipe Q itu sangat berbeda jadi ini kita modifikasi sendiri untuk wiring kabelnya, tapi sangat aman karena semua udah ada zikling-ziklingnya dan juga kabelnya gak ngambil jalur dari original internalnya, kita langsung ambil dari aki, jadi lebih aman lebih bisa di bertanggung jawabkan juga guys, untuk apa yang kita kerjain untuk fog lampnya nah lalu untuk fog lamp ini guys, kalian bisa lihat, dia warnanya tuh putih dan sebenernya kalau ngomong terang atau enggak, banyak barang-barang aftermarket yang jauh lebih terang dibanding dengan original tapi, barang original selalu paling durable guys, jadi kita pasangin yang original supaya customer tuh gak kecewa pakai sampai 10-15 tahun ke depan, pasang barang elektrik jaya kita, sebisa mungkin kalau ada original kita pasangin original supaya long life-nya itu dapet guys, walaupun mungkin secara terang banyak yang lebih terang tapi secara durability, original is the best guys nah jadi dia nyalanya seperti ini, dan dia sudah lednya udah built-in led dari sononya jadi dia gak bisa high beam, dia bukan yang double mode, dia cuma satu mode doang lampu deket doang, tapi udah cukup terang ketika kalian pakai malam dan yang saya suka dari barang original adalah durability-nya lalu disini plat nomernya juga kita modifikasi supaya lebih kelihatan rapi di bagian depan dan belakang, kita lihat bagian belakangnya seperti ini guys nah jadi bagian belakangnya juga plat nomernya kita modifikasi supaya lebih rapi dan kita bikinin akrilik-akriliknya kita kasih lampu supaya ketika di jalan malam tuh dia kelihatan lebih clean, lebih rapi ya guys nah dan jangan lupa untuk Xenix ini guys, itu dia udah menggunakan mesin M20 FKS dan FSS yang hybrid ya jadi ketika kalian beli sebuah series ini kalian mesti wanti-wanti terutama di bagian pemakaian bahan bakar karena mobil ini udah pakai EGR, jadi ketika kalian pakai bahan bakar yang kurang bagus oktannya nggak cukup untuk sesuai requirement-nya dia itu EGR atau bahan bakar yang kotor, itu akan membuat EGR cepat kotor check engine-nya nyala dan kalian mesti bawa ke bengkel untuk ngebersihin EGR-nya nah saya nggak tahu kalau disini dia tenaganya berkurang atau nggak tapi kalau untuk sistem EGR Toyota kayak di Innova Diesel, Fortuner Diesel, itu dia nggak berkurang tenaganya tapi hanya keluar check engine aja nah kalau disini berkurang tenaganya atau nggak, saya nggak tahu ya guys kalau di Toyota biasanya yang sekarang-sekarang ini ketika terjadi trouble di mesinnya itu suka ngurangin tenaga atau ngelimit tenaga mobil ini jadi kayak udah kayak mobil-mobil Eropa ya guys nah lalu untuk mobil ini guys, itu ketika kalian udah beli sebuah Innova Zenix itu kalian bisa lakukan banyak modifikasi juga di bagian velg nah velg ini guys, itu bener-bener agak ketelaluan sih ya guys untuk mobil sebuah Zenix tipe G, harga 400 jutaan bannya menggunakan GT Radial guys ya jadi sebenernya nggak jelek juga untuk GT Radial cuma untuk harga segini, mbok ya pakai brand yang lebih oke lagi dari segi harganya juga kayak gitu nah jadi velg Zenix ini kalian bisa upgrade ke Zenix tipe yang lain tapi saya lebih suka ke velg aftermarket karena velg aftermarket ini dia lebih keluar jadi fitmentnya lebih bagus bisa dibilang pasti ketika kalian upgrade ke ring 18 itu pasti secara kenyamanan pasti berubah pasti lebih nggak nyaman dibanding dengan ring-ring kecil itu pasti tapi secara handling, secara pengereman ketika kalian naik ke ring 18 itu langsung meningkat secara signifikan guys terutama buat kalian yang sering keluar kota, kalian ngetol, kalian akap, itu bener-bener ring 18 itu jadi lebih nyaman karena pengeremana lebih bagus, jarak pengeremana lebih pendek dan juga untuk gripnya jadi lebih oke karena lebih lebar nah kalau kalian udah upgrade ke ring 18 itu kalian bisa pakai ET 8.5 atau 9.5 dengan sorry, lebar 8.5 sampai 9.5 atau 9 lah dengan ET yang lumayan kecil 15 atau 22 kayak gitu udah oke banget untuk di sebuah Zenix dan bannya kalian bisa pakai 2355-R18 karena 2355-R18 sebenarnya masuk tapi selisih harganya itu cuma sedikit dengan 2355-R18 padahal selisih empuknya lumayan jauh ya guys ketika kalian pakai ban 2355-R18 dan banyak merek untuk ban 2355-R18 kalian bisa pilih Michelin, Continental atau yang agak budget kalian bisa pilih Dunlop LM705 atau juga pilih Bristone Turansa, banyak banget pilihan bannya tapi kalau yang saya suka adalah mungkin dari segi value for money-nya juga Dunlop LM705 guys karena Dunlop LM705 itu dia lumayan silent grip, untuk dry gripnya dapat, wet gripnya memang agak kurang tapi secara silent-nya itu dia 11-12 kayak Michelin untuk di jalan asfal ataupun di jalan beton guys tapi ya memang kembali lagi kalau LM705 itu dia soft pompon jadi memang lebih cepat habis ya harusnya saya dibayar Dunlop ya, kalau setiap potnya saya cekokin terus nih Dunlop tapi memang barang itu bagus dan harganya lumayan terjangkau ya memang ban-nya lebih cepat habis dibanding dengan Michelin tapi ketika kalian pakai dalam kondisi yang optimal itu mau ban lumayan enak guys dan lumayan murah karena harganya cuma setengahnya Michelin jadi ya itu kenapa saya rekomendasikan juga value-nya mirip tapi harganya jauh kalau misal kalian beli Zenix ini untuk kalian bisa pakai suami dan istri itu wajib banget kalian pasangin kamera 360 guys karena kamera 360 ini membantu istri-istri kita untuk membawa mobil ini jadi lebih aman jadi ketika lewat jalan-jalan sempit, ketika maju-mundur di parkiran-parkiran yang sempit terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jaboditabek lah ya, Bandung, Semarang, Surabaya itu kalian kan jalannya banyak kecil-kecil, jadi kalian lebih baik pasang kamera 360 supaya membantu penerangan atau safety system ketika parking buat istri-istri kalian lalu di sini juga kita tambahin kamera 360 nanti kita lihat di bagian dalamnya di belakang juga kamera originalnya udah di replace ke kamera 360 jadi juga selain untuk fitur kamera 360 dia juga kamera mundurnya jauh lebih terang dibanding dengan originalnya WM Zenix nah di sini, spionnya masih manual, belum retrack ini udah kita upgrade menjadi retrack nah sebenernya untuk retrack spion itu brandnya sekarang banyak banget guys cuma kita memang lumayan konservatif untuk beberapa brand, banyak yang lebih murah kita tetap jual brand yang jualnya paling mahal guys karena kenapa? karena retrack ini guys perbedaan retrack-retrack yang bagus dengan retrack yang nggak bagus itu dibuktikan oleh pertama, waktu yang kedua, karena kita pakai barang ini udah cukup lama jadi kita berani menjual dalam volume yang lumayan banyak juga nah, untuk retrack ini guys itu perbedaan retrack yang oke dan nggak oke adalah ketika kalian tutup seperti ini guys ketika kalian tutup, itu retrack yang kurang bagus biasanya 1-2 kali dia udah patah untuk SNC-nya tapi yang bagus 3-5 kali pun itu masih oke tetap masih bisa berfungsi secara sempurna dan fungsi retrack ini itu adalah untuk supaya kita parkir itu lebih mudah guys ini kita lock, nah dia nggak tutup waktu kita unlock dia nggak ngebuka jadi dia ngebuka ketika kita nyalain ACC di bagian mesinnya guys kayak gini nih guys nah, jadi waktu kita ACC baru dia ngebuka untuk sistem retrack spionnya nah, apakah menghilangkan garansi atau nggak? nah, sebenernya baik lagi guys untuk retrack ini kan memang ada ambil jalur daripada kabel originalnya nah, tapi ketika nanti kalau ada problem-problem di bagian elektrik yang berhubungan dengan spion ya itu masuk ke baran jika kita tapi kalau misal, karena pasang retrack spion terus yang mati lampu nah, itu kan juga nggak related ya guys jadi jalur kabelnya udah jauh sangat berbeda dibanding kayak aksesoris-aksesoris yang nggak berhubungan dengan retrack spion yang berhubungan dari track spion adalah paling arus plus minus lalu juga di bagian ngebukanya ya itu di bagian unlock dan juga waktu, eh, ngetutupnya di bagian unlock dan yang arus untuk ngebuka adalah di bagian ACC jadi ya, yang berhubungan dengan ACC unlock itu ya nanti, itu garansi dari kita guys nah, ini adalah Zenix yang tipe bensin guys yang tipe bensin tuh di bagian speedometer ini kecil ini tampilan kamera 360 memang nggak acak karena ini pintu lagi saya buka nah, ketika udah ditutup, dia lebih stabil nih guys yang kiri memang masih agak ngacok karena memang yang kiri kan pintunya dibuka tuh nah, kamera 360 ini, itu ada pengaturannya di sini guys nah, pengaturannya tuh di sini kalian bisa cek pengaturannya nah, kalian mau mode seperti apa dan ini ketika kalian sent ke kanan dia akan nampilin sebelah kanan kalian sent ke kiri dia akan nampilin sebelah kiri jadi lumayan efektif ya ini agak miring karena pintunya dibuka ya guys bukan karena tampilan yang miring nah, ini juga sampai belakang kelihatan semua dan ketika mundur nih guys tuh nah, ini ketika tampilan mundur seperti itu dan juga kamera 360 ini tetap bisa pakai originalnya daripada head unit Toyota jadi kalian gak perlu upgrade head unit karena sebagian kontrol modul atau body control modul itu diatur dari head unit ini untuk sini guys lalu untuk dashboard ini kita ganti ke full hitam nah, yang tadinya warna coklat karena ini scenic G bensin coklat, semua gak ada kulit ini kita ganti full kulit semua untuk spion disini pengaturannya dan untuk fog lamp anda disini lalu entah dikecilin dulu guys biar gak kena copyright guys ini juga yang tadinya gak ada kulit kita kulitin disini kita kulitin ulang dengan bayan microwave bernafas stitching hitam dan juga untuk stitching-stitching ini semua warna hitam gak ada perforasi karena ini bawa anak-anak nah, lalu untuk karpet kita lengkapin dengan karpet 360 nah, karpet 360 ini dia bisa dibilang dia gak terlalu empuk tapi ngeberisiinnya mudah karena kalian ketika ngeberisiin karpet 360 ini gak perlu turunin karpet karena dia disininya karpetnya udah sampai tepi-tepinya guys jadi kalian tinggal sapu aja keluar itu kotorannya udah gak mungkin nyelip disini bawah sini karena ini udah ketutup semua di bagian selah-selahnya sehingga ngeberisiinnya lebih mudah seperti itu guys nah, ini untuk stil tetap original kita gak ganti untuk baris depan seperti itu aja guys nah, kita masuk ke baris kedua sekarang guys nah, di baris kedua ini kita upgrade full comfort ke tipe V original-nya Zenix tapi armrest-nya ini kita bikin gak ngelondoy nah armrest-nya tetap original look kita pakai original-nya Zenix memang kita bikin gak ngelondoy tapi stop-nya ya guys tetap di bagian sini jadi untuk Zenix itu itu memang berbeda-beda dengan Reborn Reborn kan dia stop-nya ada stop-nya disini Zenix itu gak ada tapi untuk armrest-nya ini dia tetap firm gak ngelondoy gak jatuh guys seperti itu nah untuk karpet 360 di belakang juga kita pasangin karpet 360 sehingga buat anak-anak itu lebih side-friendly jadi gak 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 kotor ketika kebersihan yang mudah ketika kotor guys nah ini salah satu modifikasi yang baru pertama kali kita lakuin yaitu kita pemasangan head unit Asuka atau Mirai Mirai kayaknya guys kita pasangin head unit Mirai dengan bracket original-nya Zenix tipe Q nah ini kita custom semua untuk bracketnya kita tanam hati ke dalam rangka bodinya jok lalu ini cover-cover jok pun juga ini original semua tipe Q kita pasangin ke Zenix tipe G nah jadi kalau kalian ngomong untuk Zenix tipe G bisa dipasang TV seperti ini ini sebetulnya saya juga pengen guys pasang TV seperti ini karena menurut saya TV disini itu dia lebih gak berisik dibanding yang disini guys tapi ya beberapa Zenix juga masih ngerasa berisik sih cuma memang ketika kalian beli sebuah head unit headrest TV original-nya Zenix tipe Q itu satu bijinya harganya 10 juta guys jadi ketika kalian beli sebuah itu baru dapet satu untuk di bagian TV headrest-nya dan untuk bagian bracket-nya ya mungkin itu 3 jutaan lah ya untuk beli bracket-nya ini jadi total ketika kalian upgrade sebuah bracket ini dan TV original-nya kalian bisa spending sekitar belum jasa pasang ya guys itu bisa 10 x 2 20 20 tambah 3 23 juta sedangkan ketika kalian pasang ini dengan head unit yang lain itu head unit ini harganya 8 juta guys dan ketika dipasang bracket ini 3 juta jadi total ini harga sekarang ya nanti kalau nanti naik lagi ya kita nggak tahu itu per harga sekarang ya itu estimasi kalian 11 juta jadi kalian hemat 12 juta dengan pemasangan headrest TV seperti ini dan bracket-nya original dan itu tetap aftermarket juga nggak nggak maksudnya speknya juga oke guys karena ini RAM-nya 2 dan ini lumayan gede 10 inch bentuknya juga cakep dan dia bisa tetap diatur naik turunnya guys nah jadi kemiringannya dia tetap bisa diatur dan ini foam banget bahkan menurut saya lebih foam dibanding original-nya karena yang original itu agak ngelondoi sedikit guys dan ini dia bisa diatur naik turunnya tuh bisa dicopot juga nah ini naik turunnya bentar nih nah ini dia bisa diatur untuk naik turunnya kalian mau naik turun segini atau naik turun mau naik segini tergantung kalian settingnya seperti apa dan ini sebenernya bracket ini juga bisa dipasang di bagian TV juga jadi tergantung suka-suka kalian aja mau pasangnya seperti apa seperti itu guys jadi modifikasi seperti ini itu menghabiskan sekitar 38 juta guys itu udah sama kamera 360 udah sama jokulit jadi kalau misalkan ngomong Zenix ini setara dengan tipe V nggak juga karena ini secara interior mungkin tipe V banget tapi secara fitur elektrikalnya itu dia mirip dengan Zenix tipe Q guys jadi ini hybrid lah kalau kalian udah habis hampir 40 juta di kita itu kalian dapet bunglong guys jadi tipe V setengah tipe Q gitu guys ceritanya guys jadi lumayan worth it ya kalau menurut saya ketika kalian ngambil sebuah Zenix tipe G yang bensin di hybrid seperti ini nah jadi itu aja bos untuk konten kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya thank you sub indo by broth3rmax